Semua school fans, selamat datang kembali di Time Out! Hari ini gue akan kasih reaksi gue tentang 19 nama yang terpanggil dan juga ikut seleksi tim Nas kali ini Dan of course, Fancy Lakers, Fancy Warriors, Hanimadah semua full senyum Karena tim-timnya mereka menemukan really, really big win today Apalagi Fancy Lakers ya Wah, ini kayaknya makin lama, Austin Reef mainnya makin mirip nih kayak LeBron James ya Itulah beberapa topik yang akan kita bahas di kelas hari ini Dan sebelum kita mulai, seperti biasa guys, jangan lupa untuk kasih likes guys Likes itu gratis Kalian bisa support channel ini dengan memberikan likes Dan juga bagi yang masih baru dan baru datang ke channel ini Welcome! Dan semoga kalian akan seru-seruan juga untuk ngobrolin baskin dengan kita Pastikan kalian subscribe, pastikan kalian juga tekan tombol bell Bintang, ya ngomong-ngomong bintang Tombol bell agar kalian tidak pernah ketinggalan untuk video-video terbaru di channel ini Dan pastikan kalian juga nanti komen ya, gue pengen tau pendapat kalian Ternama tentang tim Nas So once again, thank you so much guys for always supporting Thank you so much for all the love Really appreciate everybody So now, let's start the class Kita akan mulai dengan tim Nasional Indonesia kita Yang sudah mulai mempersiapkan diri untuk SEA Games 2023 Karena mereka adalah the defending champion guys Mereka menang medali emas tahun lalu Dan mereka mencetak sejarah So I'm so excited sih untuk nonton mereka lagi di SEA Games kali ini Walaupun memang seperti gue bilang Ini akan susah banget untuk bisa memenangkan medali emas lagi Tapi kita tetap harus percaya Dan udah ada 19 nama yang dipanggil hari ini Dan ini juga yang kasih tau gue anak-anak Discord sih Gue juga gak tau anak-anak Discord namanya nemunya dimana Mereka militan banget sih Mereka bisa paling cepet pokoknya dapet semua berita dan juga informasi itu Kenapa menurut gue kalian tuh harus masuk ke Discord Gak rugi sama sekali Dan bagi kalian Yang akan nanyain tentang Abraham dan Mergerahita Tentang DMX Marquis Bowl dan juga Joado Kalian mendingan nonton timeout yang kemarin ya Biar gue gak ulang lagi jawabannya Itu kenapa kalian wajib juga sih Untuk nonton timeout setiap episode-nya Biar kalian selalu stay updated Mungkin pertanyaan kalian tuh udah dijawab di timeout Dan biar kok ditongkro Biar tetap keren Kalian bisa tau informasi-informasi terbaru So Sekarang kita akan ngomongin tentang tim Nasional kita Hari ini yang sudah mau panggil 19 nama Jujur gue gak kaget sama sekali nama-namain panggil Karena menurut gue nama-namain panggil ini lumayan pantas semua Untuk bisa seleksi untuk DC Games kali ini Obviously kalau gue sih pertama tadi yang gue shock adalah Hardianus gak ada namanya Karena Hardianus La Kudu adalah still one of the best point guards Di IBL sekarang ini Energinya, leadershipnya, defensenya Itu kayaknya masih bisa banget dipakai oleh tim Nas I don't know what's going on with Hardianus dan juga tim Nas Apakah memang Hardianus kayaknya masih mungkin pengen recover Setelah kemarin ini Kalau nggak sempet cedera juga sebelum season ini mulai Jadi untuk Hardianus gue gak ada jawabannya Nah ini juga mulai banyak yang nanya tentang Leicester Prosper Kok kenapa Leicester Prosper gak dipanggil? Jujur gue juga gak tau Leicester Prosper Situasinya dengan tim Nas seperti apa Kalau gue punya informasi dari Leicester dulu Waktu gue suka nongkrong sama Leicester Leicester itu kasih tau gue Kalau dia itu punya kontrak dengan tim Nas Itu sampai kalau halnya November atau Oktober tahun lalu Jadi gue gak tau nih sekarang apakah kontraknya diperpanjang atau tidak sama tim Nas Nah itu gue gak tau Tapi menurut gue kalau gue jadi tim Nas Gue akan panggil Leicester sih Karena kita kurang size Kita gak ada Marquis, gak ada DMX We need some size Dan kita ada Leicester Leicester itu sekarang lagi main untuk Swan Sonic Boom di KBL Di Korean Basketball League Jadi He's in a very good shape Menurut gue sih Ya terlebih Ataupun gue gak tau lah drama-dramanya mereka tahun lalu Antara tim Nas dan juga Leicester Menurut gue Harusnya dikebelakangkan saja lah Udah lah, just forget about that Just move on Open a new chapter Gue harapkan sih Tim Nas masih ada kemauan untuk Manggil Leicester prosper Karena gimana pun juga We need his size Dan juga reboundnya dia juga Block shotnya dia sih Karena Menurut gue Dia Apalagi kalau dia lawan Filipin Kalau dia lawan Filipin Gue yakin Leicester akan semangat banget sih Yakin gue Larinya akan kenceng banget pasti Jadi Gue harapkan aja si Leicester Mungkin aja Last minute atau kapan Itu bisa dipanggil sama tim Nasional nantinya Of course Kalau gue juga pengen satu yang gue dipanggil adalah Ikram sebenarnya Ikram Tampaknya Akan dialokasikan ke 3x3 Itu kenapa Ikram gak masuk ke 5x5 Tapi memang Ikram itu Deserving Mousie untuk a chance Masuk ke tim Nas Apalagi He's having a big season With BPJ Hampir triple-double Satu game 34 12 And 8 Kalau gak lewat itu statsnya dia So Ikram Mungkin harus nunggu sebentar lagi Itu masuk ke final 5 Tapi At least Tapi at least Dia dipanggil ke 3x3 Sekarang ini Kalau dari semua nama ini Kalau Lu tanya Kalau Rocky Kalau dari semua nama ini Kira-kira pengen manggil satu lagi Siapa gitu Kalau gue bisa manggil satu orang lagi Ke tim Nas Gue akan panggil Steven Nano Dari RJ Armata Gue pengen aja sih Ada satu pemain Dari tim bawah lah Dari tim posisi 9 10 11 Ada satu orang Yang bisa merasakan juga Atmosferenya di tim Nas I think Nano juga deserving banget A shot Untuk tim Nas Nano tuh 40% Wah 3 poinnya One of the best shooters In the league sekarang ini Kenapa gue bilang Nano Kenapa gue bilang Nano Ini ada alasan juga Karena gue nyebutin nama Nano Karena kita tau Si game sekali ini Kita akan kalah size Especially gak ada DMX Gak ada Bolden So Kira-kira Bagaimana tim Nas kita Bisa sukses nantinya Kalau memang kita gak ada size Menurut gue ya Like last year We need our 3 point shots Tahun lalu Incredible Shootingnya itu Sepanjang SEA Games Menurut gue luar biasa lah Terus shout out Untuk Impact Basketball Dari Coach Tyler Gue lupa lagi Coachnya Satu lagi namanya siapa Dia yang membangun Kepercayaan dirinya Anak-anak tim Nas Dan itu kenapa menurut gue Pernas bisa 2 kali 3 point lawan Thailand Di saat-saat yang krusial Terus siapa lagi Kayaknya ada Joan Loren Ada Agassi Ada Agassi gak sih gue Terus ada Siapa lagi ya Ada Abraham juga Yang saat-saat krusial juga Suka nembak 3 point juga Ataupun juga 2 point Jadi Menurut gue Shootingnya tim Nas Di SEA Games kali ini Akan menentukan mereka Untuk bisa menangkan Medali lagi At least medali ya At least bisa medali lagi Atau tidak nantinya Karena of course Thailand, Vietnam Filipina They are coming for our head This time Menurut gue sih Jadi Itu kenapa Menurut gue Kalau memang Neno bisa Compete Gue pernah Neno Di environment Anak-anak tim Nas Dia bisa Compete Dan juga bisa main bagus Atau tidak Itu yang gue penasaran Jadi Kalau dia bisa dikasih Kesempatan aja Ke Australia Gue pengen liat Performasinya Kalau memang Dia gak bisa menemukan ekspektasi Nanti kan Bisa tinggal dicore Tapi at least We had a look Ayo sih So The 19 guys The 19 guys Obviously Guard heavy Guard heavy Menurut gue Dan itu akan menjadi Kekuatannya tim Nas Menurut gue Dan coach Milos Akan pusing sih Kita udah tau Pasti Anthony Bean Jr. Adalah Our main guy Nantinya Dia akan Mencoba Gendong tim Nas kita Dia akan jadi Our primary ball handler Juga Jadi Ini nanti coach Milos Harus kira-kira Yang cocok main Sama Anthony Bean Karena gue yakin Dia akan main 38 Sama 40 menit Sama bertiap Game nantinya Jadi Harus ada Yang bisa nembak Catch and shoot sih Jadi kan nanti Anthony Bean yang Acak-acak Nanti tinggal kick out Ke siapa Ke Yuda ke Ke Pras ke Atau ke Pokoknya banyak nih Masih ada Arigi Masih ada Erga Ada Widi Ada Yesaya Pusing-pusing Untuk coach Milos Tapi at least Ini Memberi tanda bahwa Guard kita bagus-bagus Guard kita udah terjamin Untuk masa depan juga sih Jadi that's That's the big point sih The plus point Dan menurut gue Guard-gara yang dipanggil ini Semuanya layak banget Untuk compete for a spot Untuk tim nasional nantinya Nah Forward Ada Forward-nya juga Sebenernya gak terlalu banyak Forward-nya Ada Kaleb Ada Boleh dibilang Juan Loren Lalu siapa lagi Gue gak contoh Ada Dame 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 Kita punya ekspektasi Maintiny untuk Dame Kita tahu Dia playing really well Right now juga Di Di IBL Temer gue Gue harus lihat dulu Dame main international sih Gue belum pernah lihat Dame main international Dengan heavy minutes Dame Kita tahu Kita butuh defense-nya dia Kita butuh energy-nya dia Kita butuh Atletism-nya dia Kita butuh Rebound-nya dia Jadi Ntar waktu tryout Australia Dame ini harus Main menit banyak sih Harus main menit banyak Agar dia bisa adjust Dia bisa lihat juga Game international Seperti apa Karena biasanya Kalau dia main Pemain lokal Obviously dia lebih kuat Dia lebih tinggi Lompatannya Jadi dia bisa bully Pemain-pemain lokal Nah ini saatnya Dia menunjukin Kalau dia juga bisa Bully pemain-pemain International Jadi Dame Gue rasa perannya juga Akan lumayan besar sih Harusnya nanti Di SEA Games nanti Jadi Untuk forward Lumayan oke-oke sih Panggilnya Walaupun memang ada Dua nama yang wild card ya Yaitu Althoff dan juga Aldi Zatur Tapi menurut gue Althoff dan Aldi Zatur ini Ini dipersiapkan juga Untuk masa depan sih Ini dua Dua forward Ataupun juga guard Seperti kalau Althoff Mungkin masih ring guard ya Dua pemain ini Gue rasa Punya potensi banget sih Punya potensi banget Untuk jadi pemain nasional Kedepannya Dengan size yang mereka miliki Dan juga Confident level yang mereka miliki Sebenernya ada Gus Nanta sih Gue harapkan Gus Nanta Bisa masuk kesini sih Tapi Belum waktunya mungkin ya Tapi I think Call forward kayaknya masih ada Arki Ada Sandi juga I think Sandi, Arki Caleb, Hamadem I think empat itu Yang nanti akan dibawa Ke SEA Games Itu lumayan solid sih Oh that's a solid line up though Sandi, our shooter juga Itu nantinya Dan Big Man Big Man yang bikin kepala Coach Milos Akan pusing Obviously kayaknya Laurentius Oy Akan main Big Man Bagir kayaknya Akan main Big Man Vincent Dan juga ada Calvin Senjaya Juga Nah Vincent obviously Mungkin adalah salah satu Satu-satunya Our pure center Kali Kalau gue salah kan Bisa tulis di comment section Tapi kayaknya Satu-satunya pure center kita sih Walaupun ada Calvin Senjaya Tapi Calvin ini gue Menitnya limited banget kan Selama dia main di SM Karena waktu itu Makanya dia dipindahkan Indonesia Patriots Nah sewaktu dia dipindahkan Indonesia Patriots Gue belum sempet lihat Permainan dia Tapi kalau menurut gue I think his level Not there yet Belum ada di level Untuk tanding di SEA Games Jadi menurut gue Mereka akan main small Mereka akan gunakan Laurentius Oye sih I think his skills His basketball IQ Defense nya I think Coach Milos akan pakai Laurentius Oye Mungkin nanti untuk main Posisi 5 Lalu kayaknya Bagir sih Gue sih Awalnya sih Bagir dong Untuk masuk ke Timnas juga Kali ini sih But we'll see though But Overall Gue gak sabar Untuk ngelihat mereka Tryout di Australia I think nanti disitu Bagi bisa kelihatan Permainan Timnas kita Ini kita harus membentuk Tim yang menurut gue Banyak shooternya sih Banyak shooter Dan larinya kenceng-kenceng Semua sih That's gonna be our advantage Di SEA Games kali ini Semoga lancar Persiapannya untuk Timnas All the best Gue bener-bener berharap Tidak ada yang cedera sama sekali Dan semoga Timnas bisa kembali Memberikan Yang terbaik Untuk Indonesia Nantinya Amin So once again Good luck everybody Semoga gue bisa ngeliput Latihan Timnas juga ya One day One day One day But Sekarang kita akan pindah ke NBA Jamoran Makes his return today Di game pertamanya Sejak 3 Maret Jamain 23 menit Mencetak 17 poin 5 asis Off the bench Memphis hari ini Menang easy Eh gak easy juga sih Menangnya tipis sih 130-125 Dari Houston Rockets Tapi gak terlalu banyak Yang ngomongin tentang Jamoran hari ini Gak terlalu hype Di grup Discord Gak ada yang bahas juga Hari ini Tapi Tadi si Jamoran itu Ada satu poster Yang keren banget Di depannya si Canyon Martin Jr That was pretty nasty That's what we miss That's what we miss From Jamoran Just his explosiveness Dan his highlights Aja sih Memang gue Tadi papinya Jamoran Juga pake t-shirt Untuk mendukung anaknya Dengan fotonya Jal Dan juga ada tulisannya Redemption Semoga aja Abis ini Jamoran udah Fokus basket aja Si fokus basket Gak aneh-aneh lagi Dan juga mencoba Untuk membawa Grizzlies Ke NBA Finals JJJ Join Justin Jr Hari ini dominan banget Dengan 37 poin 10 ribuan Dan juga 2 block shots Sekarang kita pindah ke Gold Save Warriors Yang akhirnya menang Back to back Road Games Apakah ini tanda-tanda Warriors sudah kembali Jago lagi On the road Bisa jadi sih Warriors hari ini Menang 127-125 Dari Dallas Mavericks Lewat game yang super seru Yang paling super seru sih Menurut gue tadi Adalah ngeliatin Steph Curry Sama Luka Doncic Banyak-banyakan Asis ya Hari ini It was so beautiful To watch Steph Curry Gila sih Dia running the offense Kayaknya enak Banget hari ini But Yang paling keren dari tadi Ada sedikit behind the back Depannya Luka So they're finding Kuminga For the two-handed slam That was I can watch that I can watch that all day Dari Steph A very nice box out Dari Draymond Green Untuk memastikan kemenangannya Golden State Warriors And Jonathan Kuminga Is him today Man Gila I know he's not Andrew Wiggins Tapi menurut gue Dia udah mulai kasih lihat Bahwa dia juga bisa bikin Impact Seperti Andrew Wiggins Secara konsisten Untuk Warriors Tiga game terakhir Mainnya bagus banget sih Dan hari ini Dia 22 poin Dua steals Off the bench Tapi yang paling penting Adalah defense-nya dia sih Defense-nya dia Jaga luka hari ini Menurut gue Itulah salah satu kuncinya juga Untuk Warriors Bisa menang JK Was just Really huge Untuk Warriors I think Kalau JK Bisa keep this level Mainnya kayak gini terus Warriors bahaya juga sih Ngeri juga sih Waris Apa gitu Ntar gue Gary Payton Juga ada balik ya Main Drew Wiggins Game ini jelas Ada drama juga Kita semua tadi Lihat dimana Dallas Mavericks Semua pemainnya Salah posisi Itu ngakak banget sih Iya tadi kan Waktu si Warriors inbound bola Tiba-tiba mereka pada Salah posisi Untuk defense ya Mereka salah lapangan tadi Akhirnya Warriors Jadi easy to Mavericks merasa Tadi harusnya Bolanya mereka Sebelum time out Tapi ternyata Was itu sebenernya Udah kasih tanda Bahwa itu bolanya Warriors Tapi mereka kasih Satu sign lagi Setelah itu Karena ada time out Yang diambil Ataupun harus diambil Oleh Dallas Mavericks Itu kenapa Mereka nunjuknya Dallas Mavericks terakhir Jadi kayaknya Pemainnya Mavericks Padahal gak fokus Saya sama Jason Kidd Jason Kidd juga gak fokus Padahal itu Ya Mark Cuban mencoba Untuk file a protest Kayaknya ke NBA Tapi kayaknya Kayaknya akan ditendang Gak akan mentah lagi Dari NBA sih Luka hari ini 30 poin Dan 17 asis Cuma Luka Man I swear bro You need to Stop complaining Gila sih Dia komplain terlalu banyak Jadi kayak abis gitu loh Energinya Ngomong ke Wasi terus sih Dan dia kayak bikin timnya Juga gak fokus juga So I think Luka needs to stop Doing that Tapi gue paling seneng Let Jaden Hardy This is my guy Gue waktu foto dia Foto sama dia Di Las Vegas Summer Gue udah bilang Ini jalan-jalan Rookie of the Year nih Sayangnya dia menit Gak bisa konsisten aja sih Tapi sekarang udah game-game Beberapa game terakhir ini Jason Kidd kasih dia menit Lumayan banyak Hari ini pun Dakis Really good bro 27 poin Men hari ini Dan ya Tapi sayangnya Dallas Belum menang aja sih Dan Dallas Sekarang ada di posisi Sembilan Seri Dengan Los Angeles Lakers Seger banget nih Sebelum kita Ngomongin tentang Austin Reeves Is basically LeBron James Right now Lakers pick up a big 122 211 Sorry Bahasa Inggris Gue gak cap banget deh Lakers pick up a big 122 211 Win Over the Phoenix Suns At home Dengan kemenangan ini Lakers balik lagi Ke area plane Posisi ke 10 Sekarang ini Setelah 9 kali Kalau secara beruntun Akhirnya diangkat juga Kutukannya dari Phoenix Suns Kita tau lah ya Waktu dia Ngerikin Jake Crowder tuh Gak pernah menang lagi Lakers sejak itu Tapi What a great strategy though From Darbynham Hari ini Dia memasukkan Austin Reeves Untuk menggantikan Malik Beasley Di starting line up And that works Magic Menurut gue sih Austin Reeves Had another big game Hari ini Kenapa gue bilang Austin Reeves Mainnya makin mirip Kayak Lebron Jins Kalian bisa lihat Sendiri lah Statusnya lah Statusnya hari ini Basically mirip Kalau Lebron lagi main 25 poin 4 rebound And career high 11 assist Man Cara dia Membaca Lapangan Baca the floor Hari ini Juga pasing-pasing Memuin temennya Itu bener Vibesnya Lebron Dan cara mainnya Mirip lah Pokoknya sama Lebron Hari ini Menurut gue Di lapangan Dwight Lebron Enggalah Dia kayak sebut tadi Tetap AR-15 Tapi apa sih Austin of course Of course Austin masih mendapatkan Whistle lebih bagus Seperti Lebron sekarang ini Tadi sampai ngakak banget sih Si Siapa Si D'Angelo Russell Pas lagi time out Itu sempat bilang Scott Foster Scott Foster is the ref Y'all Scott Foster is the ref Y'all You know lah You guys tau lah Sejarahnya Scott Foster Dan juga Chris Paul Chris Paul gak bisa menang sih Saat lagi ketemu Scott Foster sehari ini pun juga Free throw jauh banget Beda ya 46 ke 20 Itu kenapa Si Monty Williams Beti banget sih Monty Williams Coach Monty Sampai marah-marah Pas lagi press conference Tapi memang Gila sih Season high 46 free throws Untuk Lakers Dan itu adalah yang jadi Pembedanya paling besar juga Menurut gue di game kali ini Tapi back to Austin Gila Austin Rivers Beberapa game terakhir Untuk Lakers sih Gila sih Mungkin 10 game Atau 12 game terakhir sih Ini ada bagusnya Ada enggaknya untuk Lakers Bagusnya of course Dia akan membantu Lakers Itu masih ke playoff Dan juga menggendong Lakers Untuk menang Enggak enaknya adalah Enggaknya adalah Harganya akan naik guys Harganya akan meningit mahal Untuk kontrak barunya ya Tapi Semoga Lakers akan pertahanin dia Si berapapun Itu harganya nanti Si Austin Rivers ini Gila sih Karena ini Gue pengen tadi Pengen beli jersinya Gue pengen beli jersinya Austin Rivers Cuma baru available Kayak 2 bulan lagi Sampai seolah-olah Jadi bener-bener Fans dari Lakers Semua lagi Ini sih Ngefans banget sama dia Tapi selain itu Selain dia Of course Anthony Davis Had a big third quarter Tadi Kalau halnya 14 point Excuse me Di quarter ketiga Dan dia pun juga selesai Dengan 27 point 9 rebound Dan 5 asis Di low dari quarter keempat Juga ada A couple of big buckets Tadi kalau halnya Lakers sempet 10-2 run Waktu Phoenix Suns Tinggal 1 game gitu Tinggal 1 point gitu Tadi di quarter 4 Ya Dia menangkan Key baskets Dan dia selesai dengan 26 point Dan juga 6 asis Lakers Ini ada big three baru nih Ada big three baru ya Austin Rivers Anthony Davis Dan juga D-Low Tadi terakhir-terakhir Jared Vanderbilt Juga itu ada Beberapa Off the ball move Yang bagus banget Dan akhirnya dia open Juga ditemukan Sama si Austin Rivers He played great defense Juga on D-Book Guys Jared Vanderbilt Ini juga Man He is gonna be A big key sih Untuk Lakers Down the stretch Nanti ini And of course Tadi juga Dennis Truder Ada beberapa Defense yang bagus juga Untuk matiin CP3 at the end Dari Phoenix Suns D-Book hari ini 33 point Tapi mereka Struggling Akhir-akhir ini I don't know why With the Phoenix Suns Mereka mungkin butuh KD dan juga DeAndre Ayton To come back ASAP Phoenix Suns Lagi kalah 5 dari 6 pertandingan Terakhirnya mereka So not looking good For them sih Heading to the playoffs So We will see lah Dan next game Nanti juga susah lagi Next game Nanti lagi Sacramento Kings Jadi belum tentu Bisa menang juga Itu mereka ya Hopefully KD gonna come back Soon Though I miss watching KD as well So itu dari NBA Sorry banget Gue memang gak bisa Bahas semuanya Karena ini juga durasinya Udah mau 20 menit Gue bahas beberapa topik Ini aja Semoga tim kalian Nanti gue akan bahas Di timeout-timeout berikutnya Jadi mohon maaf Yang timnya belum terbahas Sekarang kita akan Pindah ke prediction Of course Tadi Portland Was a great pick Portland mantap Portland hari ini Besok hanya ada 4 game aja Gue kayaknya akan Pilih Nix sih Nix kayaknya abis kalah 2 kali beruntun Harusnya besok akan Mencoba menang Si lawan Orlando Magic Jadi gue main aman aja nih Kayaknya Pilih Nix Money Line Wah semoga Nix Money Line Oke si besok So good luck everybody Dan play of the day Of course Ini gue harus memilih Jimmy Butler Yang mencetak 35 poin 9 assist Dan juga 4 steals Hit udah mulai panas nih Gila mereka menang Kok ngalah 7 ya 7 dari 10 pertanyaan terakhir Mereka kok gak salah Hari ini mereka mengalahkan Nix Mengalahkan Nix 127-120 At home Itu adalah Big win Dan Jimmy lagi On fire banget sih Akhir-akhir ini Dan itu kenapa Dia adalah player Of the day Jadi timeout geng Itu dulu untuk timeoutnya Terima kasih banyak Terima kasih banyak Untuk menikmati My class today Really appreciate everybody For the support Seperti biasa guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Dan bagi kalian yang belum subscribe Please subscribe to this channel Susah banget Ini kita mau 131 ribu Mau 131 ribu Subscribernya masih jauh banget Kayaknya nih Please help me guys We're trying to get to 150 this year ya Semoga bisa 150 ribu subscribers Di tahun ini Amin So much again Thank you so much guys For the support Besok timeout akan libur Karena gue besok Sama Ciselin Akan pergi satu harian Akan baru baliknya malam Jam 9 malam besok ini Jadi no timeout Jadi lusa mungkin Baru ada timeout lagi Oke gue main sebenernya Mau ketemu Lester Foster Gue lupa cerita sama kalian juga Sebenernya tuh gue main Mau ketemu sama Lester Cuma Lester kayaknya Lagi sibuk kan Ikut KBL Dia kemarin tuh mau bilang Gue bilang Gue udah nonton pertandingan lu Nggak dia bilang Katanya tiketnya abis Tiketnya udah nggak ada Jadi ya Belum jodoh Kayak ketemu Lester Apalagi gue mau nanya-nanya tentang tim Masih mau nyari-nyari Spillan dari Lester Tentang timnas padahal Tapi ya Belum beruntung ketemu Lester We'll see though Tiba-tiba kalau besok Atau lusa Tiba-tiba Maksudnya kalau lusa Atau this weekend Tiba-tiba dia contact gue You just never know Siapa tau bisa liput dia Bisa interview dia You just never know Ditunggu aja lah guysnya So once again Thank you guys for watching And I will see you guys again very soon Peace out everybody You just never know And I will see you guys again very soon You just never know Terima kasih.